Rencara perus perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat dan PKS belakangan terus dinarasikan menemui ganjalan namun pertemuan antar ketiga partai bersama Anies terus dilakukan. Apakah itu menjadi tanda-tanda bahwa koalisi perubahan sudah mencapai titik temu sehingga deklarasi yang beberapa waktu lalu tertunda akan segera dikelar. Kita akan mengulasnya bersama Ketua DPP Bidang Media dan Komunikasi Partai Nasdem, Willy Aditya, Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Hairon, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Panggi Syarwi Cianiago. Selamat malam Mas Willy, Mas Herman, dan juga Mas Panggi. Selamat malam, Fitri. Selamat malam, Panggi. Selamat malam. Baik, saya akan awali perbincangan dari Mas Willy terlebih dahulu. Mas Willy, apa lagi sih yang dibahas dalam pertemuan tim kecil Nasdem, Demokrat PKS, dan Anies Baswedan siang tadi? Ya, tadi kami makan siang di pagi sore. Jadi, antara pagi dan sore kita memilih titik temu di siang hari. Menunya enak, menunya tentu pagi sore masakan padang. Padang itu cuma ada dua aja, Fitri. Enak dan enak banget. Ya, ini kita intens bertemu ya. Cuma tadi memang kami undang publik untuk bagaimana selama ini sering banyak gorengan gitu ya. Ada goyah, ada retak, ada segala macam ya. Kami ini mesra-mesra aja ya. Kami baik-baik saja ya. Maka kemudian tadi dipertontonkan, habis sholat jebat, kita bertemu. Untuk kemudian mengundang media kami. Tadi mengupdate beberapa perjalanan Mas Anies ya. Ke Solo, ke Jogja. Dan kemudian bagaimana habisnya perjalanan Mas Anies, safari yang dilakukan bersilaturahmi dengan banyak orang. Di dalam tim kecil kami memang sudah menyelesaikan beberapa agenda tentang kriteria WAPRES, tentang bagaimana mekanisme pengusulannya, termasuk deklarasi kapan akan dilakukan jika kami bahas. Tapi tentu tidak semua rencana bisa kami publis ke publis. Artinya ada kesepahaman yang diambil pada saat jamuan makan siang tadi, Mas Wili? Ya, kalau sepaham sudah lama kan. Beberapa kesepakatan sudah ada di kantong. Tapi kan kita tinggal mencari momentum yang pas lah untuk kita sampaikan kepada publik. Dan tentu politik tidak terlepas dari elemen of surprise. Fitri. Jadi, itu kami menghitung betul momentum. Kami juga memaksimalkan komunikasi juga banyak. Ada juga teman-teman dari partai lain yang berkomunikasi dengan kami. Tapi tiga partai ini menjadi modal pokok, modal dasar dari koalisi perubahan untuk pengusungan Mas Anies, Mas Weda. Oke, kita ke Pak Herman. Pak Herman, tadi kalau Mas Miliu katakan kesepahaman ini sudah lama terjadi. Tapi kemudian, apakah ada faktor lain yang belum tercapai sehingga Demokrat sampai saat ini belum mendeklarasikan Anies Bas Weda sebagai cawan presiden? Ya, saya berulang kali sebetulnya menyampaikan kepada publik bahwa kami mempersiapkan berbagai pertanyaan yang sekiranya nanti menjadi pertanyaan masyarakat. Dengan mengusung tema perubahan dan perbaikan atau continuity and change, saya kira ini akan menjadi pertanyaan besar. Tidak mudah memang untuk bisa membuat konsepsi dengan situasi dan kondisi bangsa saat ini. Oleh karena ini harus dipersiapkan betul. Apa yang menjadi perubahan? Apa yang menjadi perbaikan? Apa yang harus dilanjutkan? Ini kan harus matang betul. Jangan sampai bahwa continuity and change ataupun perubahan perbaikan ini hanya menjadi slogan. Oleh karenanya ini akan dipersiapkan betul. Tidak serta-merta bahwa kemudian kita melakukan deklarasi, kemudian seolah-olah kita ada tarik ulur waktu dan lain sebagainya. Saya kira tidak. Karena konsepsi yang lebih penting justru koalisi ini menghadirkan yang terbaik bagi bangsa dan negara dan bisa menjawab situasi bangsa dan negara, situasi rakyat saat ini, bagaimana ke depan bisa kita sejahterakan dengan harapannya yang saya kira ini memang muncul dari masyarakat. Nah seperti tadi saya menghadiri terhadap pelaksanaan rilisnya Polpoks terkait dengan situasi politik dan terutama terkait capres-cawapres dan partai politik, sangat menarik menurut saya. Karena hampir seluruh instrumen yang menjadi ukuran. Saya percaya apa yang disampaikan oleh Mas Pangit Caniago itu adalah sebagai naskah akademik yang meyakinkan kami bahwa survei ini dilakukan dengan sistematika yang benar. Sehingga kemudian kalau melihat seluruh parameter yang disampaikan, bahwa tidak terlepas apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat ke depan itu yang menjadi gambaran kita ingin melakukan perubahan, perbaikan, ataupun melanjutkan yang baik, kemudian menyempurnakan yang belum sempurna, dan kita harus melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Artinya Demokrat hanya tinggal tunggu waktu sebentar lagi untuk mendeklarasikan capres Anies Baswedan, atau seperti apa artinya Pak Herman? Kemarin kan memang usulan Nasdem itu kan tanggal 10 November, tetapi kan juga ada undangan ke luar negeri pertemuan para pimpinan negara yang sudah purna dan baru kembali setelah tanggal 10. Nah, hal yang esensi tadi saya sampaikan di awal bahwa ada konsepsi yang ini harus dibuat dulu, dibangun dulu. Sambil tadi kriteria-kriteria capres apa sih yang sesungguhnya ini harus menjadi prasarat mengikat. Sehingga betul-betul harapan kita ingin menang dan melakukan perubahan bagi rakyat itu bisa tercapai. Nah, gambarannya seperti apa? Ya, pembicaraan ini dilakukan oleh tim kecil. Tim kecil terus bergerak, terus bertemu dan merumuskan apa yang memang ini menjadi kesepakatan tiga partai. Dan saya yakin sampai akhir tahun ini nanti akan ada waktu yang tepat untuk kita melaksanakan deklarasi. Baik, Mas Panggi usai jeda kita akan banyak membahas ataupun berbicara soal capres hasil survei Voxpol di mana Anies Baswedan memuncaki elektabilitas capres pilihan publik dalam kategori top of mind. Apa saja faktornya? Kita ikuti jawaban dari Mas Panggi, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Sampil saya kita kembali lanjutkan perbincangan. Mas Panggi mengenai hasil survei dari Voxpol di mana Anies Baswedan memuncaki elektabilitas capres pilihan publik dalam kategori top of mind. Apakah ada faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi responden? Iya, begini Mbak Fitri. Kalau kita lihat baik top of mind maupun simulasi 16 nama, itu Pak Anies selalu unggul dibandingkan Mas Ganjar walaupun rentangnya range margin of error 2,81. Tetapi di simulasi 16 nama misalnya Mas Ganjar lebih unggul. Tetapi itu tetap masih sangat kompetitif, masih sangat dinamis, artinya masih di range margin of error. Jadi itu. Yang kedua adalah Mbak Fitri. Apa faktor-faktor yang menyebabkan elektabilitas Anies cukup kompetitif dan cukup menjanjikan dan potensial di hasil temuan Voxpol kali ini lebih unggul misalnya di soal baik top of mind maupun di elektabilitas tertutup 16 nama. Itu pertama adalah soal pengaruh bagaimana deklarasi Pak Anies dengan Nasdem. Jadi pemilih kalau kita lihat dari temuan kita misalnya, pemilih Nasdem itu cendung lebih besar untuk memilih Anies itu ada di angka 16 persen. Dan termasuk di PKS pemilih, PKS memilih Anies ada di angka 16 persen. Di pemilih-demokrat memilih Anies ada di angka 9 persen. Artinya total efek Anies terhadap partai sudah mulai terasa bagi Mas Dem. Dan ini cukup bagus untuk elektabilitas Mas Dem. Dan ini juga belum tentu bagaimana kan Mas Ganjar sebagai calon presiden juga belum dideklarasikan di IPB. Jadi pengaruh deklarasi kemarin itu temuan kita menunjukkan bahwa pengaruh Anies dan Mas Demnya itu sangat ada korelasinya. Nah yang kedua adalah faktor-faktor yang menyebabkan kenapa Anies lebih unggul di dalam simulasi tetapi masih kompetitif dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian Pak Anies dianggap sebagai gubernur berprestasi di dalam pilihan publik. Kalau kita tanya apa yang terbayang tertanam di benah publik tentang Anies bisa dianggap sebagai gubernur berprestasi. Nah gubernur berprestasi termasuk dalam pendekatan pelaku pemilih yang rasional itu ada di wilayah Jawa Barat termasuk di Jawa itu cukup bagus. Nah kalau Pak Prabowo dianggap yang tertanam di benah publik adalah yang tegas yaitu sosiologis. Kemudian Mas Ganjar adalah yang dekat dengarnya termasuk kepada pendekatan yang psikologis. Nah itu yang kedua. Nah faktor yang ketiga kalau kita lihat ini faktor ketika ini belum disimulasikan baik kita simulasikan begini Mbak Fitri ya. Ada empat model simulasi kita, simulasi empat pasangan calon presiden, kedua simulasi tiga calon presiden dan simulasi dua calon presiden head to head. Nah dari temuan kita bagaimanapun pengaruh ketika wakilnya diganti posisinya itu sangat mempengaruhi elektabilitas Anies dalam simulasi ini. Misalnya Anies AHY itu unggul disimulasi empat pasangan calon presiden itu hanya satu kali kalah. Kalau kita uji di dalam dan ini positif kita uji dalam simulasi. Dan di dalam simulasi tiga nama calon presiden Anies hanya Anies kalah dua kali oleh Mas Ganjar tetapi calon potensial. Oke Mas Pagi sebelum membahas lebih jauh mengenai simulasi pasangan kita ke Mas Wili terlebih dahulu mengenai respon hasil terbaru dari survei Voxpo ini seperti apa? Ya tentu kabar baik Fitri untuk apapun hasil survei harus kita jadikan cermin bagaimana memeriksa kondisi internal dan bagaimana melihat perkembangan. Ini menunjukkan bahwasannya adanya perubahan mendapatkan ekspresi yang luar biasa ketika Nahdem mendeklarasikan Mas Anies sebagai calon presiden. Bagaimanapun kepastian atau deklarasi itu menjadi patahan penting bagi faktor elektabilitas dan itu menjadi modal dasar. Sekarang kan Mas Anies separuh tiket itu dari Nasdem masih dilengkapi oleh Demokrat dan PKS. Nah ketika itu sudah cukup itu efeknya akan berbeda lagi. Tentu kita berharap bahwasannya kekuatan pengusungan ini akan menambah elektoral Mas Anies ya. Tapi sekali lagi Nasdem menyambut sangat baik sekali hasil apa yang dari Voxpo ini. Baik, Mas Wili tadi Mas Panggi sempat menyiu mengenai survei ataupun simulasi dari pasangan. Nah menurut Mas Wili sendiri belum adanya kesepakatan dan kepastian koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS apakah akan berdampak pada pilihan calon pres oleh Anies Baswedan. Karena kan dari Nasdem sendiri sudah membebaskan sepenuhnya pilihan calon pres kepada Anies Baswedan. Ya tentu variabel elektoral menjadi variabel pertama ya. Tapi bukan satu-satunya ada tiga variabel yang kita bangun yaitu pertama daya ungkit atau elektabilitas. Yang kedua adalah mampu menyulitkan partai koalisi. Dan yang ketiga adalah kemampuan atau kapasitas pemerintahan. Kita tentu tidak ingin kawin paksa. Faktor elektoral penting-penting. Tapi tidak hanya semata-mata elektoral. Tidak ada faktor kualitatif ya. Jadi tentu nanti kita akan juga membaca siapa yang akan menjadi kompetitor kita Fitri. Nah di sana kita baru mungkin menyusun bagaimana yang terbaik untuk menamping Mas Anies. Ada pesan Pak Suria yang paling penting untuk kita semua Fitri yaitu why not the best. Ini kan untuk Republik. Kenapa yang tidak yang terbaik kita persembahkan untuk mendampingi Mas Anies. Atau bahasa kita adalah Dwi Tunggal. Itulah yang menjadi variabel kita untuk sama-sama. Ini adalah pemimpin kita bersama. Yang memimpin 270 juta rakyat. Oke baik kita tunggu langkah selanjutnya. Apakah akan segera ada deklarasi dan juga koalisi dari Nasdam Demokrat dan juga PKS ke depannya. Terima kasih Mas Willy, Mas Pak Herman, Mas Pangitlah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.